Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para Sahabat honorer semuanya Dimanapun berada Semoga dalam badan sehat Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Baik Bapak Ibu Sahabat honorer Ada informasi ya dari PKN ini berkaitan Dengan pengangkatan P3K tahun 2024 Nah informasi ini Akan kita bahas ya Di video ini Namun sebelumnya mari kita Bapak Ibu silahkan Untuk berkenan memberikan Subscribe like isi komentarnya Dan share video ini Bocoran dari PKN Kriteria tenaga honorer Yang sudah pasti diangkat P3K 2024 Nah bocoran dari PKN Ini ya Dari Kepala PNT ya PNT kepala PKN ini Menyampaikan bocoran Bahwasannya Kriteria tenaga honorer Yang sudah pasti diangkat P3K ini Siapa saja Nah mari kita simak bersama ya Bapak Ibu Laengkong Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pasal tersebut menjelaskan Bahwa tenaga honorer Dan sejenisnya Wajib diselesaikan Penataannya Paling lambat Desember 2024 Nah ini Ya Bapak Ibu Tentu sudah mengetahui ya Bahwasannya Tenaga honorer ini Ya Harus diangkat Semua ya Paling akhir itu Desember 2024 Dan tidak akan lagi menerima Tenaga honorer ya Selain itu Sejak undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Berlaku ya Instasi pemerintah Dilarang mengangkat Tenaga honorer Dan sejenisnya Selain ASN Dalam konteks ini Penataan tenaga honorer Yang dimaksud adalah Verifikasi Validasi Dan pengangkatan Oleh Lembaga yang berwenang Aturan tersebut Ya membuat tenaga honorer Resah Karena nasibnya Belum pasti Sebab Banyak tenaga honorer Yang belum tahu ya Apakah diangkat menjadi PTKK 2024 Atau tidak Menteri Pendagaya Gunan Maaf Menteri Pendagaya Gunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Men Panerbi Abdullah Aswar Anas Sempat mengatakan Bahwa Semoga Semua tenaga honorer Ya Akan diangkat menjadi PTKK Tahun 2024 Nantinya Semua tenaga honorer Ya Nantinya Semoga Semua tenaga honorer Wajib mendaftar Dan mengikuti Tes seleksi PTKK 2024 Jika ingin menjadi ASN Tes tersebut Kata Anas Hanya formalitas Saja ya Bagi tenaga honorer Yang sudah terdata Di database Badan Kebegawaian Naga Nasional Dengan adanya Tes BKN Dan Kemenpan NERB Dapat Memvalidasi Lagi ya Tenaga honorer Yang nyata Akan tetapi Beredar kabar Yang menjelaskan Bahwa Terdapat Tenaga honorer Yang tidak Diangkat menjadi PTKK 2024 Kabar tersebut Tersiar Melalui Siaran Pers BKN Dengan nomor 005 Garing Release Garing BKN Garing 4 2024 Nah Ini Apa Surat ya Dalam Siaran Pers Tersebut BKN Menjelaskan Bahwa Pihaknya Tidak Melakukan Pendataan Ulang Tenaga Honorer Pada Tahun Ini Sebab Pengumpulan Data Tenaga Honorer Telah Diselesaikan Sejak Oktober 2022 Lalu Pendataan Tenaga Honorer Bertujuan Untuk Memetakan Kondisi Pegawai Non-ASEN Selain Itu Pendataan Tersebut Dapat Membantu Pemerintah Menyusun Strategi Kebijakan Terkait Tenaga Honorer BKN Juga Memberi Bocoran Terkait Tenaga Honorer Yang Sudah Pasti Diangkat Menjadi PDKK 2024 Tenaga Honorer Tersebut Adalah Yang Memiliki Surat Pertanggungjawaban Mutlak Atau SPTJM Data Tenaga Honorer Ini Kemudian Disampaikan Ke BKN Untuk Dimasukkan Ke Database Hingga 17 Mei 2024 Pukul 00 Waktu Indonesia Barat BKN Telah Menerima 1 788 851 Data Tenaga Honorer BKN Kemudian Melakukan Verifikasi Dan Validasi Atau Verval Data Tenaga Honorer Tersebut Bersama BPKP Untuk Mengudahkan Proses Verval BKN Dan BPKP Membagi Tugas Serta Mengelompokkan Data Tenaga Honorer Menjadi 6 Kategori Kelompok Kerja Atau POKJA Kenapa POKJA Tersebut Adalah Honorarium Surat Keputusan Pengangkatan Dan Masa Kerja Usia Jabatan Tingkat Pendidikan Serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SPTCM BKN Bertanggungjawab Dalam Proses Verval Data POKJA 2 Sampai 6 Sedangkan BPKP Data POKJA 1 Saat Ini Verval Data POKJA Kriteria 2 Mencapai 89.000 Maaf 89,87% Kriteria Ketiga Sudah 100% Kriteria 4 Mencapai 63,33% Dan Kriteria 5 Sudah 100% Dan Kriteria 6 Mencapai 99,52% Hasil Verval Masing-masing Kriteria Akan Dijadikan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi P3K Tahun 2024 Demikian Bapak Ibu Sahabat Honorer Semuanya Informasi Bocoran Dari BKN Mengenai Kriteria Yang Para Honorer Yang Akan Diangkat P3K Tahun 2024 Terima kasih Semoga Informasi Ini Bisa Menambah Keyakinan Bapak Ibu Untuk Bisa Diangkat Menjadi P3K Tahun 2024 Semoga Bapak Ibu Sukses Selalu Terima kasih Sampai Jumpa Kembali Di Video-video Selanjutnya Ikuti Terus Channel Praidno Berbagi Dengan Cara Untuk Mendukungnya Dengan Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Dini Ke Grup Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai